Pertama tentang penerbitan di Amerika Latin dan kesusatran Amerika Latin. Tahun 2000-an mungkin ya kalau saya tidak salah ingat. Di Indonesia khususnya, 2000-an atau 90-an akhir, itu beberapa terjemahan sastra Amerika Latin masuk secara di dalam dunia penerbitan di Indonesia. Seingat saya ada bukunya Borges, labirin diterjemahkan oleh Asipan ini, diterbitat oleh adudet Elkis. Lalu ada juga 100 tahun kesunyian, salah satu karya yang sangat fenomenal, yang memperkenalkan istilah realisme magis ya. Karya Gabriel Garcia Marquez dan diterjemahkan tahun 2002, tahun 2002 oleh adudet Elkis, Jogja. Sastra Amerika Latin atau karya-karya penulis sastra Amerika Latin ini cukup berpengal terhadap beberapa penulis Indonesia. Mungkin ada yang pernah baca cantik itu lukanya, cantik itu lukanya, cantik itu lukanya karya Eka Kurniawan, atau siapa lagi, ya banyak lah, ada beberapa. Tapi yang paling kentara, yang saya baca, cantik itu lukanya karya Eka Kurniawan. Dan pengaruh penulis-penulis sastra Amerika Latin hingga saat ini masih terasa dalam tulisan-tulisan para penulis Indonesia. Untuk pemaparan lebih lanjut, saya persilahkan kepada Mas Ronyan, Mas Tilos. Halo, selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bung Rosi dan Bung Deni yang sudah memberi kesempatan ini. Jadi saya bicara tentang umum atau bagaimana? Ya, mungkin pemetaan dulu, Mas. Pemetaan sastra Amerika Latin juga di sebuah. Oh, oke. Ya. Seperti dibilang tadi, ketika sastra Amerika Latin mulai dikenal cukup luas di Indonesia sejak tahun 90-an, karena saat itu juga apa ya, marak wacana tentang postmodernisme dan panjang kolonial, terutama, dan karya Amerika Latin banyak dirujuk tentang itu. ada persepsi yang keliru juga yang dari maksudnya itu bahwa Amerika Latin menjadi identik dengan realisme magis gitu. Yang sebenarnya kalau kita benar-benar mendalami karya Amerika Latin, realisme magis itu hanya satu fase atau satu bagian yang kecil dari rentang sejarah sastra Amerika Latin modern atau katakanlah sejak abad 20 ke sini gitu. Dia pengaruhnya memang luas sekali, tapi dia terbatas hanya pada apa yang pada beberapa penulis tertentu yang sering disebut sebagai generasi boom, boom sastra Amerika Latin tahun 60-an. Identifikasi ini pun juga kurang tepat sebenarnya, karena banyak di antara para penulis boom itu juga tidak menulis dengan gaya realisme magis. ada beberapa yang sangat realis seperti Manilu Pak Nesiusa, itu bahkan disebuti baru realis. Ada juga yang sangat fantasi seperti Uliu Porta, dan sebagainya. Jadi banyak macamnya dan membukusnya dengan satu termaja memberi gambaran kita yang tidak begitu akurat sebenarnya tentang sastra Amerika Latin, sehingga sehingga ketika kita membaca karya sastra Amerika Latin, kita jadi berharap akan menemukan yang semacam garis yang magis terus, padahal tidak ada-ada banyak sekali keragaman juga di sana. Ya, itu dulu. kalau sekarang ke ayah penelitian. Nah, kebetulan saya sebelumnya pernah baca tulisan Mas Roni kalau misalnya di sastra Al Mimpi. Tulisan di Sari Haram. Di situ ada satu bagian yang membagi fase susah serana Amerika Latin menjadi dua ya, Bum dan Aska Bum. Kalau di Indonesia, ini menurut saya sih, di Indonesia sebagian pesat pembaca hanya terpaku pada generasi penulis-penulis Bum ya. Lagi-lagi Marques, Warques, Marief Vargas Llosa, dan lain sebagainya. Mungkin saya sendiri penasaran, saya sendiri penasaran bagaimana kondisi kesusah seran Amerika Latin Pasca. Atau saat ini ya, kalau bisa, kesusah Amerika Latin saat ini, setelah Pasca Marques dan Warques dan literasi pemainnya. Ya, kalau kita bicara tidak mengenalkan kekayaan raga pusat Amerika Latin untuk publik pembacaan Indonesia, memang masih terlalu awal karena masih bisa dihitung dengan jari beberapa penulis Amerika Latin yang sudah pernah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, masih terlalu sedikit dibandingkan jumlah penulis dan karya yang benar-benar mereka lahirkan. Ya, tapi pelan-pelan enggak apa-apa yang orang bicara yang nama-nama besar itu saja. Saya sendiri lewat margin kiri cenderung untuk mengenalkan nama yang tidak besar yang ternyata juga punya impact atau ya, ternyata disukai pembaca juga Miss Pulverda atau Carlos Maria Dominguez yang keduanya kalau mau pakai penggolongan tadi itu sebenarnya sesudah puluh para penulis yang besar pada tahun 60-an 70-an tapi matang berkaryanya tahun 80-an sudah jauh dari masa-masa dulu dan untuk yang paling baru sekarang kita mendapati lagi semakin beragam sih saya baru menyelesaikan Valeria Luiselli penulis Meksiko bagus sekali sejauh ini sudah ada 3 atau 4 karyanya yang saya baca dan belum pernah kecewa yang terakhir ini sangat bagus sekali tentang anak-anak migran dari Meksiko ke Amerika Serikat dan ya sejak tahun 2000-an itu ada generasi muda penulis Amerika Latin yang merasa tidak puas dengan bagaimana Amerika Latin di interpretasikan atau di sekaligus juga direpresentasikan dalam karya-karya boom dan menurut mereka terlalu eksotik dan memberi apa memberi itu tadi pandangan yang keliru terhadap pembaca di luar Amerika Latin tetap bagaimana Amerika Latin sesungguhnya karena cenderung mereka menuduh Marquez dan generasinya cenderung mengeksotikan Amerika Latin dan para penulis generasi ini membentuk gerakan yang mereka namai Macondo sebagai parodi dari Macondo Garcia Marquez sekaligus sebagai singkatan MacDonald Condominium mereka melahirkan karya-karya baru yang yang berusaha bercerita tentang menyuguhkan realitas antara latin seperti yang mereka saksikan yang tidak lagi seperti era Marquez tapi sudah dilanda kapitalisme global dan sebagainya yang keras ada yang kalau khususnya di Meksiko dan Kolombia kita dapati narkolitretum yang dari sastra khusus yang bicara tentang kehidupan seputar kartel-kartel narkoba dan itu pembacanya juga banyak sekali ya semakin saya membaca ke sini semakin saya rasa kita juga bisa mengerangkai Amerika Latin sebagai suatu dalam satu payung kita sebut Amerika Latin sepertinya seragam karena ternyata sangat berbeda-beda dulunya ya bahkan sampai sekarang juga gitu sih realitasnya sebelum tahun 60-an sebelum masa-masa BUM bahkan yang disebut sastra Amerika Latin itu tidak ada dalam wajah akademik atau adanya itu sastra pernegara sastra Meksiko sastra Uruguay baru setelah revolusi Guba meletus ada suatu kesadaran geopolitik yang menyatukan para intelektual dari daerah sana negara-negara di Amerika Selatan ini khususnya ketika kita bicara Amerika Latin artinya yang berbahasa Spanyol di luar Brazil yang berbahasa Portugis ini punya sejarah yang mirip sehingga kita bisa bicara sebagai suatu kesatuan geopolitik Amerika Latin itu kesadaran pertamanya timbul sejajar di situ untuk merasa diri sebagai suatu kesatuan geopolitik tapi kalau dicermati benar-benar nyatanya memang kesatuan geopolitik itu ya gak pernah terjadi secara real sih baik dalam politik sastra atau bahkan dalam bisnis buku gitu ya saya juga baru belarangan tahu bahwa ketika kamu menerbitkan buku di Meksiko gitu sangat kecil kemungkinannya bahwa bukumu bisa berada di Argentina meskipun bahasanya sama itu sangat terkurung di negaranya masing-masing jadi antar mereka sendiri juga pada akhirnya go publishing atau jual beli kopien ketika ingin diterbitkan di Argentina ya berdebit Argentina jadi ternyata sangat sulit untuk lintas negara itu saya juga baru tahu itu belakang jadi memang kesatuan itu cukup imaginer sama seperti kita ini apa ASEAN gitu kita membagakan ASEAN tapi kenyataannya kita gak saling kenal bahasanya dan sepertinya nah kalau Amerika Latina mereka bahasanya sama tapi ternyata persatuannya juga gak gitu-gitu banget seperti dalam kasus belakangan Venezuela kles dengan ketika Presiden Maduro ada percobaan pembunuhan dia menuduh langsung Presiden Kolumbia yang mendalangi itu banyak konflik-konflik antara mereka juga dalam sastra orang Costa Rica misalnya dia tidak pernah bisa mengerti apa obsesi sastra Amerika Latina dan tanda kutip sastra di Meksiko misalnya atau di Kolumbia yang membahas kediktatoran atau kekerasan gentara misalnya karena mereka sama sekali gak pernah mengalami itu jadi bener-bener dunia yang berbeda dengan sejarah negara-negara Amerika Latina lain tadi sempat disinggung sebentar ya soal apa namanya kondisi penerbitan antar negara di Amerika Latina kalau kita mundur sejak kebelakang ada satu nama yang dikatakan cukup berpengaruh dan menduniakan karya-karya para penulis dari Amerika Latina Carmen Balzel bisa ceritakan siapa Karen Balzel dan kenapa dia bisa melakukan hal semacam itu ya Carmen Balzel adalah seorang agen bukan orang Amerika Latina tapi orang Spanyol dan dia lah yang pada tahun 60-an sebenarnya secara real berada di balik apa yang kini kita sebut sebagai sastra Amerika Latina jadi para penulis ya itu tadi akibat revolusi Kuba di Amerika Latina timbulu suatu kesadaran politik bersama yang mengugah mereka dan ada satu generasi ini generasinya Garcia Marquez Marquez Carlos Mentes yang bertemu untuk pertama kalinya dalam sebuah konferensi intelektual di Chile dan mereka ini merasakan suatu kecocokan kecocokan dan hampir dari semua mereka pernah berkuliah atau bekerja atau apapun di Eropa kalau tidak Barcelona Paris nah upaya menyebarkan karya yang mereka hasilkan ini mereka rasa sangat tidak mungkin dilakukan dari Amerika Latina harus dari metropol Spanyol karena itu mereka memulainya dari sana dan kebetulan pada waktu itu juga ada penyair Spanyol yang namanya Carlos Baral menerbitkan menerbitkan membentuk penerbit bernama Sex Paral Sex Paral ini yang berperan besar menerbitkan karya-karya Amerika Latina waktu itu untuk pembaca Spanyol dan nantinya dunia dan satu lagi agen itu tadi Carmen Balser dia yang menjembatani antara para penulis ini yang mempromosikan mereka kepada penerbit-penerbit di dunia agar terjembatkan dan dari dari sinilah boom sastra Amerika Latina itu bermula jadi dia bukan cuma kita tidak bisa melihatnya sebagai semata-mata suatu fenomena literer atau sastrawi saja tapi juga fenomena bisnis fenomena ekonomi ada ada lonjakan besar Carmen Balser ini banyak dikritik pada waktu itu karena memberi tuntutan yang cukup tidak masuk akal bagi penerbitan di zamannya waktu itu umumnya penulis Amerika Latina itu karyanya itu dicetak seperti kita sekarang seribu itu udah banyak dan Carmen Balser gak mau dia memberi tutupan kalau lu mau cetak ini minimal 20.000 dan dia juga sisi balik dari itu adalah dia sangat memperhatikan kesejahteraan para penulis yang masuknya gitu ya nah dari situlah bumi sastra Amerika Latina itu bermula ketika orang muda berjetak 20.000 tidak mau dia harus membuat promosi besar-besaran untuk menghabiskan itu karena itu beberapa kritikus ke boom mengatakan boom ini tidak lain cuma hal-halan masalah saja sebenarnya ada beberapa kritikus yang bilang begitu jadi tadi kita sudah mendapatkan paparan selain pandai tentang kesusah seram Amerika Latina dan penerbitan karya sastra di Amerika Latina agar diskusi lebih menarik silahkan kawan-kawan untuk mengajukan pertanyaan atau mengajukan pendapatnya silahkan kawan-kawan ada yang mempertanya mau terima kasih mas Rony ini cukup baru buat saya juga terkait sastra Amerika Latina juga karena pernah mencoba baca dan saya kurang bisa memahami ini yang saya tanyakan saya Fitri dari UM yang saya tanyakan memang yang menjadi ciri khas tersendiri dari sastra Amerika Latina yang membedakan dengan mungkin sastra Amerika Serikat ini seperti apa terus tadi dari pengobatan mas Rony juga sepertinya sastra Amerika Latina tidak bisa lepas dari pengaruh Spanyol mungkin saya kurang tahu mungkin bisa dijelaskan juga apakah juga sastra Amerika Latina ini terpengaruh juga dengan sastra Eropa terlebih tadi ada dari Spanyol itu terlebih saya ingin tahu jiri-jirinya yang khas kayak temanya karena saya mengenal Amerika Latina itu malah tele novelanya juga berpengaruh pada karya sastranya dengan tayangan sinetron yang memang tahu tele novela sangat memikat di dalam kekaryaan kepenulisan seperti apa mungkin itu mas yang dibaca dan memuling bukan itu masih ingat buku apa yang burges burges oh iya terbitan jurnya pendek apa pendekar sakti dari Argentina itu ya oke iya oke saya bicara tentang pengaruh dulu ya apakah ada pengaruh Spanyol ya tentu ada ya jadi Octavio pas pernah bilang bahwa kita ini bangsa yang di jajah dan yang menyisah dari kita dari hasil kolonialisme itu adalah bahasa dan bahasa itulah yang kita pakai untuk menyerang balik pusat gitu pusat maksudnya Eropa jadi dengan bahasa Spanyol para penulisan mereka latin mengekspresikan sesuatu banyak hal yang tidak bisa di ekspresikan oleh para penulis Spanyol sendiri karena posisi mereka sebagai kolonial list yang satunya paksa terjajah yang bisa melihat realitas mereka dengan lebih detil kalau ditanya ciri-cirinya ya sebenarnya seperti semua beran dunia yang lain yang macam-macam tergantung penulisnya tapi kalau mengapa saya menyukai sastra Amerika Latif karena menurut saya dengan gaya apapun dia ditulis baik yang realis atau realis memakis atau yang humor atau yang dark atau yang apapun dia punya kelekatan yang sangat kuat pada kondisi sosialnya itu dia sangat imajinatif tapi juga tidak lepas dari apa ya dari dari persoalan-persoalan sosial yang ada di sekitarnya dan itu yang mengapa saya banyak menerjemahkan itu itu yang saya harapkan bisa dibaca oleh para penulis Indonesia bagaimana bagaimana mengekspresikan persoalan sosial itu dengan dengan cara yang tidak apa tidak tidak mentah gitu ya bagaimana itu diolah menjadi suatu karya yang yang menarik ya karena tadi Borges ya perlu saya garisbawahi bahwa tadi saya udah bilang Amerika Latin itu ternyata macam-macam negara dan Argentina Argentina itu sangat tidak mirip negara Amerika Latin lainnya Argentina itu disebut Eropa dan memang Eropa selalu jadi kalau kita lihat karya-karya sastra Amerika Argentina kita tidak akan bisa mendapati misalnya markasiosai dari Peru yang banyak mengungkit atau mengungkapkan persoalan ras misalnya antara Indian dengan suku Indian dengan keturunan kulit putih yang permasalahan itu masih banyak didapati di Peru atau di Guatemala Meksiko di Argentina itu sama juga ada soal seperti itu karena ya suku aslinya habis sama sekali tapi itu juga memberi mereka suatu identitas yang sangat kulit putih sangat Eropa beda sekali makanya kalau kita baca Borges memang kita harus membayangkannya sebagai penulis Eropa semua referensinya dan sebagainya itu tidak seperti para penulis Amerikalatin lainnya menurut saya selain mungkin ini juga pengaruh pusing terjemahan mas itu yang lebih jelas salah satu persoalan kita mengakses sastra Amerikalatin ya tidak banyak terjemahan karya sastra Amerikalatin yang cukup baik bisa kita akses terus selanjutnya mungkin kawan-kawan ada yang masih ada yang mau mengajukan pertanyaan atau berpendapat monggo saya mau nanya terkait dua hal yang pertama tentang kartenmentaria sehingga dia dijulukin sebagai induk semang sastra Amerika Latina kira-kira di Indonesia ada gak yang memiliki kecenjungan posisi seperti si mama besar itu terus yang kedua terkait terjemahan tadi bagaimana pintu masuk mas Rony ke dalam sastra Amerika Latina karena mas Rony kan sebagai penggandung sastra Amerika Latina dan ketika saya baca terjemahan mas Rony juga walaupun sebenarnya itu gak bikin pusing ceritanya tapi terjemahnya enak contohnya kayak Pak Tua membaca kisah cinta itu jangan kan membunuh macam kumba membunuh nyamuk saya takut ketika selesai membaca buku itu saking enaknya terjemahnya oke terjemah terjemah belum ada belum ada belum ada dan harusnya memang ada mungkin kalau ada agak baik yang sebut juga lepas dari kele itu apakah orang semacam John McLean berposisi seperti itu rasanya kurang rasanya tidak sih jadi belum ada harusnya memang ada agak sastra kita yang khusus memasarkan sastra kita ke dunia luar pintu masuknya pintu masuknya ya sebelum saya belajar bahasa Spanyol saya memang sudah menyukai sastra Amerika lakit dan itu yang mendorong saya untuk belajar dan ya tadi saya enggak enak aja bilangnya tapi Mas Rosi yang bilang bahwa mungkin permasalahannya adalah di terjemahan karena saya ya pernah mengkritik terjemahnya itu secara 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 diam-diam lah tidak terbuka tapi tidak tidak di di ubis juga penerjemahnya itu bahkan tidak bisa tidak mengetahui hal yang paling mendasar tentang tentang strata bagaimana orang Amerika Latin atau orang Spanyol berbicara kepada orang bahasa mereka ada tingkatan seperti bahasa yang meskipun enggak sampai seperti Jawa tapi seperti kita menyebut Anda atau kamu itu kan berbeda pada formalitasnya ya karena diterjemahkan dari Inggris yang kedua-duanya sama-sama you itu tidak terbaca seharusnya memang di periksa lagi dari aslinya yang memang berbeda saya yang membuat saya tertarik untuk Amerika Latin pertama itu karya Gajian Mardes ada dua sebenarnya yang pertama karya penulis Belada justru Slower Hof yang diterjemahkan oleh HP Yassin judulnya pemprotekan di Godelah dan menulis Belanda tapi dia menulis tentang Meksiko dan itu bukunya bagus sekali cerita tentang seseorang yang mengorbankan pemberontakan dan menjadi seperti Ratu Adil dan banyak pengikutnya yang mengalami delusi dan itu menggabarkan apa ya menggabarkan absurditas Amerika Latin secara sangat saya kira dan kedua adalah bukunya Gajian Marques yang diterjemahkan diterbitkan oleh OPPON judulnya Tumpang Seorang Liktator buku itu buku yang membuka mata saya bahwa orang bisa bicara sesuatu yang sangat politis dengan cara yang sangat artistik cara yang sangat eksperimental saya membaca waktu kuliah masih enak kode baru dan saya merasa ya dia bicara tentang ke ke apa tentang kegilaan resume kediptatoran itu yang mengumpulkan orang untuk dibunuh itu si diktator itu kena hernia kuasakannya susat ginjal sapi dan sebagainya dia dianggap tidak bisa mati karena orang kayaknya melihat dia sudah hidup ratusan tahun sangat berlebihan tapi ya begitulah hidup di masa-masa kediptatoran sebagai jelas itu di apa ditulis dengan cara yang sangat tidak biasa kalau kalian mau coba membacanya satu satu kalimat itu bisa berhalaman-halaman panjangnya satu kalimat tapi buku itu sangat memikat dan Romo Manun menulis pengantar di buku itu yang yang menulis bahwa sayang sekali buku ini terjemahkan dari bahasa Inggris kita harus punya pengetahuan lebih luas tentang tentang terain kognita yang menyebutnya bahasa panjang dan Amerika latin itu pengantar itu yang menginspirasi saya untuk belajar dan mendalam itu yang saya dari beberapa belas tahun menerjemahkan ini saya merasa yakin bahwa menerjemahkan kalau langsung dari bahasa aslinya tidak melalui bahasa kedua itu pasti beda sih pasti beda mungkin cara masuknya untuk bisa enak memang harus lewat mas ini saya penasaran mas mas ini ini belajar bahasa ini mungkin ngerti kawan-kawan juga ada yang tertarik dengan kesusahaan Amerika latin dan kita tahu bahwa penerjemahan karya sastra Amerika latin terbatas dan kalaupun mau akses harus via bahasa Inggris kan Nah kalau pengalaman Mas Roni sendiri belajar bahasa Spanyol saya cukup beruntung ya saya punya mentor saya bisa bilang pribadi gitu mentor personal yang saya temui tiap hari karena eh ya saya sempat bekerja dengan seorang wartawan Prancis yang istrinya adalah orang Kolobia gitu dan ya bertugas di sini beberapa tahun dan dan itu ya dalam hubungan itulah kami saya belajar dari dia dan ketika dia ditugaskan di tempat lain kalau punggung-punggungnya juga saya warisin gitu tapi untuk berat karena waktu itu nyaris gak ada tempat untuk belajar itu ke terbatas institut di Jakarta bahkan belum berdiri sekarang cukup banyak tempat untuk untuk Jakarta banyak saya enggak tahu dimana untuk belajar bahasa Spanyol atau tidak ya nggak bisa dibilang itu tidak juga ada yang aja tapi enggak enggak kursus terus ini mas relevansi kesuksesan Amerika Latin untuk untuk penulis dan pembaca Indonesia bagaimana kenapa kita harus membaca sastra Amerika Latin apa relevansinya dengan keadaan Indonesia saat ini katakanlah seperti itu ya Oh saya kira dalam banyak aspek ya kita itu sama seperti mereka mungkin kecuali dalam soal agama mayoritas mungkin atau apa tapi kita mengalami sejarah kolonialisme yang samanya ratusan tahun kita mengalami berterokan antara modernitas dengan kehidupan tradisional bahkan juga suku-suku ada yang masih mereka alami terus kita mengalami korupsi politik kalau dalam kehidupan sehari-hari sekarang warisan dari dari sekian puluh tahun rejim diktator militer mereka ya kecuali contoh yang sangat terbatas seperti Costa Rica tadi bahkan tak punya tentara banyak negara Amerika Latin mengalami kecuali kecuali diktatoran bahkan Chile bisa dibilang diinspirasi oleh Soeharto nah penulis-penulis mereka merespon keadaan itu dengan cara yang sangat kreatif sangat menarik yang sangat kreatif sangat menarik dan juga dalam pandangan saya pribadi ya dengan cara yang tidak melulu gelap gitu ya ada ada humor ada ada apa untuk merespon itu bahkan dalam karya yang sangat sangat tragis tentang Chile misalnya Isabel Ayo 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 ada humor itu unsur ini yang saya kira kurang di miliki dalam dalam sestra Indonesia ya tidak tahu ya 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 tentu Eka sekarang ada ada umurnya tapi ya tetrauk di bulu atau bagian sangat serius sedangkan serius ya itu saya juga berkali-kali pernah memikirkan hal yang sama dengan Mas Rony ini setelah membaca beberapa karya sastra yang ditulis oleh para penulis Amerika Latin saya 100 tahun kesunyia bagaimana katakanlah kejadian-kejadian bersejarah yang direpaskan kembali menjadi sesuatu yang apa sesuatu yang segar ada unsur umurnya memandang kengerian itu tidak sebagai apa tidak tidak perlu kengerian itu diberi sentuhan umur dan lain sebagainya kawan-kawan ada yang sudah mengajukan pertanyaan lagi ada dua penanyaan tadi ada lagi silahkan Mas terima kasih selamat malam Mas Rony saya sendiri sebagai penikmat awal ya saya kurang begitu tahu saya kenal Gabu Gabriel Marquez aja 2015 dan membaca bukunya gak sampai selesai 100 tahun kesunyian gak tahu mungkin nah yang saya tanyakan adalah dalam dunia sastra di Indonesia kan gak tahu ya mungkin saya gapteg atau apa mungkin baru beberapa penulis-penulis Amerika Latin ini yang yang saya tahu yang kebanyakan mungkin dari ras Sepanyol gitu nah apakah di di Amerika Latin kan ada yang tidak berbahasa Sepanyol yang Brazil Brazil itu bahasa Portugal apakah mungkin ada juga disitu nah itu yang pertama yang kedua masuk depan sastra Amerika Latin di Indonesia bagaimana dengan istilahnya apa yang terjadi sekarang mungkin apakah semakin maju atau semakin mungkin masa depannya baik di Indonesia atau mungkin akan banyak semakin banyak lagi sastra-sastra Amerika Latin yang akan di terjemahkan atau mungkin ini hanya sebatas anu saja itu saja terima kasih dengan masalah dengan masalah oke soal Brazil ya jadi ketika kita menyebut Amerika Latin itu umumnya memang yang dirujuk yang berbahasa Sepanyol karena ada unsur apalah betul-betul saja panjang ketika kita memasukkan Brazil kita harus menyebutnya sebagai Amerika Selatan Amerika Selatan akan termasuk juga wilayah karibia yang bahasanya campur aduk ada Prancis ada Inggris dan sebagainya jamaica dan sebagainya untuk Brazil ya ada beberapa sih memang tidak banyak dan saya pikir jumlahnya dibandingkan yang berbahasa Sepanyol memang lebih sedikit lagi yang pernah di terjemahkan bahasa Indonesia yang saya tahu adalah ya tapi sangat populer misalnya Polo Cueo itu kan Brazil gitu terus Benerbit Serabi pernah menerjemahkan Amadu beberapa buku Amadu tebal-tebal dan ya bagus dia salah satu penulis Brazil terbagus tahun 90-an Keramedia pernah menerbitkan Errico Felicino penulis Brazil juga ya itu kalau yang yang Brazil ya kalau tentang masa depan sastra Amerika Latin di Indonesia ya saya saya sendiri sih akan tetap konsisten yang menerbitkan tapi saya pikir ini nggak tahu penerbit lain memandainya sekedar keren atau bagaimana tapi ketika penerbit penerbit yang kecil ini memulai minat itu menunjukkan minat itu yang penerbit besarnya ikut ikut tertarik dan beberapa memang sudah diterbitkan oleh Gramedia kan ini ya akan sangat menerjemahkan jadi saya pikir kedepan akan ini ya akan sangat lebih banyak lagi penulisan Amerika Latin yang diterjemahkan ada kasus unik sebenarnya untuk kasus ini ya buku-buku karya sastra Amerika Latin yang masuk dalam bahasa Indonesia akan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi sebenarnya kan bumi ledakan karya sastra Amerika Latin itu kan sudah cukup lama ya sejak tahun 80-an 80-an tapi karya sastra Amerika Latin yang masuk dalam bahasa yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan karya sastra Amerika Latin mulai banyak dibicarakan oleh para pembaca Indonesia dan para pembaca Indonesia itu pada tahun 90-an dan 2000-an dan itu pun bukan melalui penerbit yang lega maksudnya diterbitkan secara ya secara ilegal katalah begitu tapi dan terus terus tapi eh setelah itu barulah belakangan ini akhirnya ada penerbit besar yang tertarik ya wah ini kok banyak banyak buku novel-novel Amerika Latin yang diterjemahkan secara secara ilegal dan akhirnya baru baru mulai tertarik menerbitkan karya menerjemahkan 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 karya sastra Amerika Latin jadi telat jadinya harus di harus didorong dulu sama yang apa namanya sama yang ilegal baru yang legal dan ya itulah kasus penerbitan kita selalu telat dalam hal wacana karena proses penerjemahan yang yang tidak yang agak lambat mas Roni nih sepertinya harus lebih masif menerjemahkan nah soal copyright itu gimana mas kasus copyright agak mungkin ini buat penerbit mungkin ya karena mungkin disini ada beberapa penerbit juga kebingungannya mungkin di wilayah copyright itu saya dengar ada kawan juga yang mau urus copyright cetaknya berapa cetaknya 500 akhirnya ya 500 mah gue usah diurus copyrightnya mas pantang kewasiran tentang ini gimana mas iya memang ada problem sih karena mereka juga gak mengerti kondisi kita ya memang kita juga harus aktif mengapaikan tentang kondisi real kita jadi kalau saya sendiri berpikir bahwa harus ada semacam penukti yang sih ya soal copyrightnya bahwa kalau kita memang mau tegas ke depan melaksanakannya ya udah yang ke belakang-belakang gak usah diungkit lagi lah tapi dicatat aja ada semuanya siapa yang akan mau misalnya Rulfo itu Gampang iya ya 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 itu misalnya Rulfo ya misalnya pernah melakukan itu ya ya oke lah di dihitung ke depan dalam arti memang problemnya itu mereka selalu bertanya karena gak mengerti kondisi pembaca kita bagaimana selalu bertanya bahwa penduduk kalian ini puluhan juta gitu masa ngelbitin buku 100 eksempler 500 eksempler gitu ya itu itu problem saya sendiri ya juga harus menjelaskan itu ya kita realitasnya seribu eksempler itu udah ya banyak penerbit bahkan gak bisa seribu ya jadi emang harus ada fleksibilitas sih kalau kalau kita mau serius mengatur soal koperasi ini memang gak bisa diseragamin memang untuk penerbit yang karena penerbit ini seperti sudah dijelaskan tadi kita lebih berani mengambil risiko penerbit besar hanya apa membojek aja ketika tapi itu dimana-mana waktu pertemuan di Guadalahara lalu penerbit pingwin yang capang Meksiko juga mengakui mereka selalu melihat penerbit-penerbit ini untuk melacak tren terbaru suara baru setelah itu berhasil mereka ini mereka gak ngambil risiko tapi dari sisi pemerintahnya ketika menyadari ini itu maka mereka harus menopang penerbit ini harus dianggap sebagai aset kultural itu topangnya dari situ ada subsidi ada itu yang ada di kita kawan-kawan ada yang mau bertanya lagi saya tertarik di dunia penerbit itu ternyata sama saja di sana bahwasannya yang kiri-kiri itu memperjuangkan gagasannya tapi gak punya modal ternyata oh gagasannya bagus dan pasannya bagus dicaklok lah sama yang besar itu kan dan itu terjadi di Gita nah sebenarnya ya pemerintah maksudnya ada yang harus mengadvokasi ini harus ada yang mengadvokasi ini sejauh ini misalnya Mas Rani sudah berada di apa namanya di beberapa negara itu kan melihat bagaimana penerbitan indi dan penerbitan mayor karena ini penting bagi ya kami dan beberapa di sini yang bermain di penerbitan indi yang kiri tapi pengen bergaya gitu kan hahaha yang kiri tapi gagah gak ternyata gitu gak punya modal penerbitan karena misalnya Sam coba mengurus copyright favor gitu kan memang gak terkenal gak terkenal ya itu sejarah Amerika bahasa sejarah sejarah saya langsung lempar ke penulisnya dan penerbitnya maunya tapi dilempar sama agen gitu kan jadinya mahal wah gak kuat ini sudah berhenti padahal terjemahan sudah selesai editor sudah selesai gak jadi gitu kan karena sudah kontak penulisnya saya bilang bahwasannya kondisinya begini saya dari komunitas kami penerbit dari komunitas ingin mengenalkan karyanya ee di Bila Iropia tentang penyakit kuning gitu kan penyakit kuning dan pebudakan disana bahwasannya pengen mengenal itu dengan karya sastra itu ya tapi jelasnya begitu tapi dikasihkan ke apa namanya agennya jadi mahal banget ini kita cita sedikit ini nah bagaimana Mas Roni melihat itu mungkin lah ada Prof Joko ini juga yang tahu prof bukuan di Indonesia berkait tentang terjemahan mungkin nanti bisa ngasih ngasih sumbang 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 pengetahuan tentang dunia perbukuan di Indonesia apakah misalnya ada kan dua gitu kan penerjemahan karya kita keluar itu kan itu penting gitu kan mesti penting sekarang lagi ribut-ribut ini atau juga penting juga penerjemahan karya-karya luar ke Indonesia itu kan karena Eka Eka pernah bilang bahwa kita harus banyak menerjemahkan karya-karya luar itu kan dan saya sempat juga ngobrol sama mas banyak sebenarnya misalnya karya sastra Amerika latin yang pinggiran-pinggiran yang belum banyak kita akseskan itu juga cukup bagus gitu kan eh bagaimana mas Rali menerjemahkan terima kasih ya soal penerbit ini dan soal penerbit besar tadi eh ya pengalaman saya diundang ke Frankfurt dan sebagainya terutama Frankfurt ya Frankfurt itu memang punya skema khusus terus mengundang penerbit kecil dari Asia Afrika dan gak ada salahnya di Rossi atau Denny bisa mencoba eh ketika marjir kiri pertama kali diundang ke sana kami juga merasa apakah ada saya waktu itu saya cuma berdua dengan Roby Denny tahu eh tapi ternyata banyak penerbit-penerbit yang satu apa satu angkatan dengan kami itu rata-rata juga dikelola cuma tiga orang bahkan ada yang satu orang penerbit dari Puerto Rico eh itu dikelola satu orang selama 20 tahun lebih si pengelolaannya ini penyair juga disana barusan menang warga bagus sangat terpandang terpandang terakhir saya ke Guadalahan ini juga ketemu penerbit feminis feminist press di Amerika kalau ketemu orang penerbit dari Amerika berjalan feminis press pasti sangat terpandang itu juga cuma empat orang mereka perempuan semua eh jadi eh jangan berkecil hati soal itu kita perjuangkan terus gagasan eh dan eh ya sambil pelan-pelan mengubah apa mindset pemerintah ini tentang dukungan itu perlu sih kalau eh di Inggris atau di Jerman itu penerbit ini itu di dianggap sebagai aset penting secara kultural jadi misalnya kayak di Frankfurt untuk penerbit ini Jerman mereka sediakan tempat dengan dengan harga yang jauh di bawah harga komersis yang banyak jadi itu juga yang sedang di usahain kawan-kawan di Jakarta kalau IKB bikin pameran harus ada slot buat menurut lebih tinggi dengan harganya jauh lebih kurah eh 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 ya misalnya Jerman ya Jerman itu bahkan menerapkan sistem fix books price yang yang di mengatur agar suatu terbitan yang cuma sedikit tadi itu 500 yang sebut dia itu gak menjadi lebih mahal dengan dibanding suatu penerbitan yang dijatak 5000 eksemplar begini eh ketika barang di produksi makin banyak harga satuannya kan makin murah nah jadi sistem ini melindungi agar tidak ada barang yang yang diberi orang hanya karena murahnya jadi buku yang dicetak 1000 dengan ketebalan sekian dan sebagainya dia harus punya harga yang rata-rata mirip dengan buku yang dicetak 20.000 jadi orang tidak akan membeli buku hanya karena dia dicetak banyak saya gak jadi murah gitu itu namanya fix book price sistem ini melindungi yang cetaknya cuma 1000 ya harganya bersaing kan jadi orang bener-bener memilih beli buku berdasarkan kepentingannya dia mau membaca bukan karena murahnya hanya karena produksinya sangat murah Jerman Jerman dan Perancis melakukan itu ya kita lagi-lagi kiblatnya Amerika sih masalahnya di Amerika sangat menentang gitu jadi ya begitu jadinya kita ya sistemnya anjing kita anjing sih kurang enggak jelas itu tentang kerempitan ini yang satunya tentang apa benar-benar cuman ya ya saat ini duit yang ada memang masih baru bagaimana karya Indonesia bisa keluar belum-belum ada memang dana penerjemahan luar ke dalam tapi kita bisa minta dari negaranya seperti yang saya posting beberapa waktu lalu di Facebook saya saya dikirimin surat dari kedutaan Argentina bahwa mereka sudah buka pendaftaran baru untuk dana terjemahan ini banyak negara punya sistem itu ya sama kayak Indonesia memberi penerbit luar yang mau menerjemahkan Indonesia ya negara-negara ini juga begitu mereka mensubsidi penerbit manapun Indonesia termasuk yang mau menerjemahkan karya mereka Perancis punya Spanyol Spanyol bahkan untuk Katalunya ada sendiri untuk Paksa ada sendiri terus negara-negara Amerika Latif punya Meksiko Uruguay Argentina berhasil juga ada macam-macam skemanya ada yang cuma mendanai penerjemahan saya udah pernah dapet itu yang karyanya Daksu Ustah dari Norwegia itu didanai lembaga mereka namanya Norla itu jadi penerjemahannya enggak saya enggak menanggung cuma nanggung beli kopi lain sama nyetak ada yang khususnya untuk buku anak yang harus berwarna atau apa ada beberapa negara yang ikut mendanai sebagian cetaknya beberapa negara bahkan berhasil gitu mereka punya skema bahkan kita bisa mengajukan untuk mendatangkan penulisnya di sini mereka jadi banyak yang bisa dicari nah ini buat penerbit penerbit harus ada obrolan lanjut tentang gimana bisa kasus itu ya mas ini soal soal terjemahan juga ya ini konteksnya terjemahan bukan di Indonesia tapi di Amerika Latin karena saya pernah baca memori makasih di itu karena marques kan selalu berkata bahwa dirinya saya gak bisa bahasa Inggris saya gak bisa bahasa Inggris terus di wawancaranya juga ada satu cerita jadi saya baca kumulan wawancara waktawan datang disitu dia dengar sebelum datang sebelum ketemu marques dia dengar rumorkan bahwa marques ini ngerti bahasa Inggris ngerti aja tapi gak bisa ngomong bahasa Inggris akhirnya dia datang disitu gak mau bener cuma cerita marques memang gak bisa bahasa Inggris nah tapi di apa namanya di memoirnya itu kan dia apa namanya mengungkapkan buku-buku yang mau pengaruhi dia salah satunya di bagian pemuka aja di bagian pembuka itu pembuka buku itu dia lagi baca Faulkner tentu saja dalam karya terjemahan nah saya baca nah sepanjang buku itu kita bakal apa bakal tau bacaan-bacaan marques Faulkner marques dan banyak halnya tiba-tiba cemburu weh nah sekali orang ini gak bisa baca Inggris tapi dapat apa namanya terjemahan-terjemahan karya-karya penting sebenarnya eh terjemahan di Amerika latin sendiri gimana itu konteksnya mungkin Kolumbia ya se-sepetahuan nasional ini ya sepetahuan saya mereka memang ini sih ya mereka memang aktif sih ya dalam arti negara non bahasa Inggris itu memang aktif menerjemahkan karya di luar dirinya yang rada insular atau apa ya cupet menutup diri itu kan memang penutup bahasa Inggris ya iya eh UK sama US itu sampai ada istilah 3% itu cuma 3% dari dari semua buku yang mereka terbitkan adalah karya terjemahan dan itu diantap terlalu sedikit dan itu yang membuat mereka apa eh berpikirannya dirinya sendiri kalau dunia di luar itu setahukum sangat aktif sangat aktif sangat aktif menerjemahkan karya-karya luar ke bahasa mereka Perancis Spanyol jadi 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 eh ya kalau kita lihat eh eh gabu dan generasinya memang sangat dipengaruhi oleh Faulkner dan terjemahan terjemahan membaca santri ya ya eh aku pikir mereka sangat aktif tapi mungkin bukan dari terjemahan ini mungkin itu